hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke di video kali ini aku mau kembali sama reaction semoga kalian gak bosen ya lagian aku juga udah lama banget nih gak nge-reaction nah kali ini aku mau nge-reaction yang sebenernya aku kangen mereka comeback tapi meskipun disayangkan comeback kali ini itu membernya gak lengkap dan bahkan baru aja satu membernya itu mengundurkan diri atau keluar dari grup sebenernya sedih sih tapi ya gimana lagi tapi meskipun kayak gitu aku tetap suka aku sama boyband yang satu ini karena emang keren sih kalau menurut aku nah ada yang udah bisa tebak belum kira-kira siapa nih boybandnya yang satu membernya lagi wamil satunya lagi baru aja keluar oke lah langsung aja kali ya jadi boyband ini namanya itu adalah SF9 nah ya mereka itu baru ngeluarin lagi nih lagu kamunya nah kira-kira kayak gimana ya aku juga penasaran kayak gimana mangkanya yudah tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya videonya oke lah langsung aja kali ya gimana aku reaksi aku ketika melihat MV terbaru dari mereka let's go aduh 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 Ini lagunya aku enak banget tuh Gila kenapa dia makin Nah ini tuh kalo menurut aku kayak lagu SF9 banget gitu Itu ada nyasiin rambut Sayang, sayang rambutnya pendekin lagi dong Ini mereka Keren banget sih kalo menurut aku makin dewasa itu Malah makin cakep-cakep sih mereka Tapi kalo Chani dari dulu kayaknya Ya tetep gitu-gitu aja, nggak muak gitu Bener gak sih? Hmm Gila Yuhuho ini Daun kok kayak kurusan ya? Kalo dulu kan kalo menurut aku Beauty-nya kayak chubby-chubby gitu lucu Tapi malah jadi ganteng gitu ya Eh gila sih suara rapper-nya tuh Wah Sexy Misalkan mereka itu kalo menurut aku Aduh gimana sih? Mereka semakin sing, semakin keren ya Itu kan suara Inseong itu Kalo menurut aku wah nyawanya SF9 banget gitu Meski kalo menurut aku Meski kalo menurut aku Mereka main besa-besa Apa gak masuk angin gitu? Mereka main besa-besa Vibora Wow udah lagi ih apa sih 3 menit 21 detik tapi kok tiba-tiba udah lagi aja gitu singkat banget gitu kayak singkat banget kalau menurut aku aku jadi ngeliatin kayak disini itu ya kalau menurut aku pribadi kalau untuk lagunya oke lah ini mah ya pasti keren pasti enak banget didengar dan aku itu suka gitu karena SF9 itu kayak punya ciri khas gitu ya jadi kalau misalkan ngedengar kayaknya ini lagu SF9 deh gitu apalagi ketika ngedengernya si Inseong nyanyi itu kalau menurut aku kayak wah SF9 banget nih gitu kalau ngedengar suara si Inseong itu kalau menurut aku gitu ya kemudian kalau untuk video klipnya sendiri ini kalau menurut aku gila luar biasa banget keren banget efek-efeknya keren banget kemudian yang aku salutin banget gitu ya ini semua anggotanya itu di MV ini itu bener-bener acting yang wah luar biasa banget sih mereka itu udah cocok banget semuanya jadi aktor dan meskipun memang ya dari mereka itu ada beberapa yang udah jadi aktor gitu ya tapi menurut aku ini keren banget gitu ah udah cocok lah kalau misalkan mereka udah terjun ke acting nggak akan pokoknya keren lah pokoknya nggak akan gagal gitu lah maksudnya terus efek-efeknya keren banget sih buat yang bikin gitu ya terus yang punya konsepnya ini keren banget kalau menurut aku kayak ada ceritanya konsepnya keren dan dance-nya keren terus yang bikin deg-degan Allah ketika dance terus hujan-hujan si sayang please day gitu kan dia kok ya itu kan salah satu member yang masih muda gitu ya tapi kok gila dia kayak dewasa banget disini gitu ya tapi yang mungkin memang udah mulai dewasa sih ya sekarang oke lah mungkin kalau menurut aku intinya sih video clip ini itu keren video clip yang judulnya Bibura ya meskipun yang tadi aku sayangin sih nggak ada satu member karena lagi poji militer dan satu member yaitu Rowan baru aja keluar gitu ya jadi dia nggak ikut comeback disini karena emang keluar dari grupnya itu sih yang aku sayangin banget karena sebenarnya yang paling aku suka di SF9 ini itu adalah Rowan tapi aku tetap suka kok sama SF9-nya meskipun Rowan-nya nggak ada tapi aku juga tetap suka sama Rowan dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik buat mereka gitu ya dan buat Rowan-nya juga mungkin Rowan yang mau fokus di acting ya aku doain sih semoga mereka semuanya bisa sukses bersamaan gitu oke mungkin cukup sekian aja reaction dari MV terbaru dari SF9 yang judulnya Bibura hmm kira-kira nanti aku reaction apalagi ya atau aku bikin video apalagi ya oke lah kalau misalkan kalau menurut aku kalau menurut kalian gitu ya kira-kira apa ya pokoknya kalau misalkan ada masukan silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan aku mau ngingetin lagi ke kalian pokoknya jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya ya terima kasih buat yang udah nonton akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye